Ketika bersih-bersih di rumah bekas tukun Ini rumahnya ya, tanya aku Iya, balas ayah Aku berdiri di depan sebuah rumah berlantai dua Dari bentuk dan cendelanya mirip sekali dengan rumah Belanda Ayah bilang kalau rumah ini sudah tiga tahun tak ditempati Terlihat jelas sekali dari cat putihnya yang kusam dan kehitaman Rumput di alaman depannya pun lumayan tinggi Cukup untuk menenggelamkan adikku Hamid Bagian terseramnya adalah ada satu pohon mangga dan pohon beringin di depan rumah Hih, melihatnya saja aku sudah merinding Nih, ayah membuka pagar besi yang sudah berkarat Suara decitanya bahkan terdengar ngilu di telingaku Ayo masuk Kami berjalan melewati rumputan yang tinggi Hamid, jangan jauh-jauh dari kakak Nanti hilang Candaku disertai tawa Bu, kakak ngeledek Sahutnya Arsyat Jangan dipercandain terus adiknya Tegur ibu Iya bu Awas licin Ucap ayah saat menjakan kaki di lantai teras yang agak berlumut Wah, bisa kerja bakti sampai malam nih Celetuku Makanya ayah ajaknya pagi-pagi Biar malam bisa tidur nyenyak Ayah membuka pintu Rumahnya adem banget Ucapnya Tapi banyak debunya Sahutku Wajar Udah hampir tiga tahun kosong Yuk, mulai bersih-bersih Ibu sama ayah bersihin lantai satu Kamu sama Hamid bersihin lantai dua Perintah ibu Barang-barangnya Simpen aja dulu di ruang tengah Oke, sip Yuk, Hamidun Aku dan Hamid berjalan ke arah tangga di dekat ruang tengah Tepat di bawah tangga Ada sebuah kamar mandi Di dekatnya ada ruangan yang cukup besar Entah itu ruangan apa Soalnya pas aku coba buka ternyata terkunci Hati-hati Tangganya licin Ucapku sembari menaiki anak tangga Iya, Kak Sahut Hamid Tiba di lantai dua Aku sudah disambut dengan sebuah ruangan Lengkap dengan sofa dan meja kecil Di dekatnya ada dua pintu kamar Aku membuka cendela yang berada tepat di belakang sofa Agar ada cahaya yang masuk Terdengar suara benda terjatuh dari salah satu kamar Apa itu, Mit? Tanya aku pada Hamid Gak tahu, Kak Ku buka pintu kamar pertama Seketika itu tercium bau busuk yang menyengat Bau, Kak? Ucap Hamid Iya Ku coba menyalakan lampu tapi tak bisa Terpaksa harus masuk ke kamar Dan membuka cendela Kemudian mencari sumber bau busuk itu Kayaknya dari bawah kasur Ucapku sembari menyorot bawah kasur dengan lampu ponsel Tuh kan bener Terlihat ada bangkai kucing Heran Kamar yang tertutup rapat dan tidak ada celah untuk hewan masuk Kok bisa ada bangkai kucing tergeletak di bawah kasur? Ambil, Kak Kamu aja sana Tolaku Bau Iya, Kakak juga tahu Ku geser kasur itu Kemudian mengambil kain penutup sofa untuk membungkus bangkai kucing itu Mau kemana, Kak? Tanya Hamid saatku setengah berlari keluar kamar Mau ngubur kucingnya Sahutku lalu menuruni tangga Apa itu, Syat? Tanya ibu yang sedang membersihkan dapur Bangkai kucing, Bu Sahutku sembari berlari keluar Kubur di depan aja Iya, Bu Sahutku Ku letakkan bangkai di lantai teras Lalu mengambil ayah yang ada di kamar depan Ayah, ada cangkul nggak? Tanya aku Buat apaan? Mau ngubur bangkai kucing? Coba pinjam tetangga aja Oke Aku berlari keluar Kemudian pergi ke rumah tetangga yang terdekat Permisi Assalamualaikum Sahapaku Waalaikumsalam Seorang wanita parubaya membalas salamku Maaf, Bu Boleh saya pinjam cangkul Adik bukan orang sini Soalnya ibu baru lihat mukanya Iya, Bu Saya baru pindah ke sini Eh, tinggal di mana? Di rumah ujung yang deket kebun Rumah dukun Rumah dukun Rumah dukun Pokoknya jangan Mending cari rumah lain Daripada nanti keluarga adik kenapa-napa Insya Allah nggak bakal kena penapa, Bu Wajah ibu itu langsung berubah kesal Yaudah, kalau nggak percaya Cangkul ada di sana Ibu itu menunjuk ke samping rumah Aku heran dengan perubahan sikapnya itu Makasih, Bu Sebelum dibalikin Tolong dicuci bersih Jangan sampai ada tanah sedikitpun Pintah ibu itu dengan suara yang agak meninggi Iya, Bu Aku pun kembali ke rumah Kemudian langsung mengemburkan bangkai kucing itu Di dekat pohon mangga Ah, pegel banget Kumamku seraya berbaring di atas kasur Setelah hampir tiga jam Membersihkan kamar dan lantai dua Meet, udah selesai belum? Teriaku Belum, Kak Saudnya dari kamar sebelah Kakak kebawah dulu ya Iya, Kak Aku pun bangkit lalu berjalan keluar Terlihat kamar Hamid tertutup rapat Kemudian turun ke bawah Mau makan, Syat? Tanya ibu yang sedang duduk di ruang tengah Emang ada makanan? Aku berbalik tanya Ibu masakin mie Oh, boleh, Bu Coba tanya Hamid Dia mau juga enggak? Biar sekalian Baru aja turun Masa suruh naik lagi? Gerutuku Hamid kan ada di depan Lagi cabutin rumput sama ayah Hah? Masa? Iya Aku berlari ke depan Benar saja Hamid dan ayah sedang mencabut rumput Lantas siapa yang tadi menyahut dari kamar Hamid? Ih, aku langsung merinding Mid, mau mie enggak? Tanya aku Boleh, Kak? Sahutnya Oke Setelah memakan mie Aku kembali ke kamar Lelah dan perut yang kenyang Merupakan perpaduan yang sangat pas untuk tidur Hanya dalam hitungan menit Aku pun sudah tertidur Syat Arsyat Aku rasakan sentuhan dipundar Aku buka mata Waaah Teriaku saat wajah ayah sudah ada di hadapan Ayah ngagetin aja Habisnya kamu dari tadi gak bangun-bangun Udah makrib Ayo, sholat jamaah di bawah Iya ya Aku pun bangkit Kemudian turun ke bawah dan ke kamar mandi Ternyata lampunya masih mati Terpaksa harus ambil wudu sambil gelap-gelapan Lampu kamar mandinya masih mati ya Tanya aku sembari menghampiri ayah Iya Udah coba diganti tapi masih mati Besok ayah panggil tukang listrik Kami pun sholat berjamaah Setelah itu lanjut mengaji Bagaimanapun rumah ini sudah lama kosong Maka perlu ada pengajian Supaya nanti malam kami bisa tidur dengan tenang Dan tak ada gangguan Terdengar suara benda terjatuh Suara apa itu ya Tanya aku Paling tikus Balas ayah Dah lanjut ngajinya Suara itu kembali terdengar Kali ini jelas sekali dari ruangan di dekat tangga Dari sana kayaknya ya Aku menoleh ke ruangan itu Iya itu kudang Belum dipersihin Soalnya bos ayah lupa naruh kuncinya di mana Jelas ayah Oh Kami pun lanjut mengaji Setelah itu makan malam Aku ke atas dulu Ucapku lalu berlari ke atas Sesampainya di kamar langsung membaringkan tubuh di atas kasur Tak lama aku pun tertidur Krek Krek Samar terdengar suara gesekan Kubuka mata kemudian meliri ke sudut kamar Terlihat Hamid sedang berdiri menghadap tembok Ngapain di kamar kakak Mit Tegurku Namun Hamid bergeming Tak membalas ucapanku Ku ambil posisi duduk di ujung kasur Mit Panggilku Iya kak Sawitnya Ngapain di sana Hamid membalikan badan Ini kak Ia menunjukkan jemarinya yang berdarah Ya Allah Aku berdiri untuk mengampirinya Namun baru maju beberapa langkah Ia malah tertawa kencang Sontaku berdiri mematung Sembari memadangi wajah Hamid yang terlihat sangat pucat Kak Hamid berjalan mendekat Ia mengambil pensil di meja belajar Entah kenapa tubuhku tak bisa bergerak Aku pun merapal doa Berisik Sontak Hamid seraya mengujamkan pensil itu ke perutku Spontan ku memegang perut yang terasa sakit sekali Kemudian darah segar terlihat mengalir Dulu awalnya gak tau kalau rumah yang sering saya kunjungi itu ternyata rumah dukun Baru tau ma eti bilang 10 tahun kemudian Jujur Kalau dilihat dari luar sih rumahnya biasa aja Adem banget Apalagi posisinya tak jauh dari masjid Tinggal guling-guling aja nyampe Tapi vibes positif dari masjid tidak membuat suasana di dalam rumahnya jadi positif juga Enggak sama sekali Pertama kali masuk aja udah langsung merinding disco Eh malahan pas liat pohon tua di depan rumahnya aja Udah berdiri mak bulu romaku Rumah gede Tapi agak gelap kekurangan cahaya Entah emang sengaja dibikin begitu atau emang salah desain Ditambah sampah uni rumah teman saya Ngasih lampu warna kuning kecil pula Udah mirip kayak kandang ayam Kamar mandinya juga begitu Udah gelap Lemba banget Lampunya kuning Pas banget lah Kalau untuk syuting film horror Selama datang kesana Saya aja baru dua kali masuk ke kamar mandi Pokoknya berusaha banget Jangan sampe BAB disanalah Gak kuat Untungnya saya bukan Amir yang bisa liat pekonoan Sensitif pun kadang-kadang doang Kalau radarnya terlalu kuat Cuman ada satu momen pas lagi sendiri di lantai dua Itu kamar sebelah yang tak berpenguni malah dangdutan Berat berik-beruk Untung cendela kamarnya itu menghadap jalan raya Jadi auto dibuka lebar-lebar Terus pura-pura ngitungin motor sama mobil yang lewat Beruntungnya lagi Cuman itu pengalaman agak-agak di rumah itu Terus berasa kayak ariski biliar yang jadi pusat perhatian Dah gitu doang Cemen emang gak berani nyenggol Ups Dulu rumah itu tempat dukun terkenal Ucap ma'eti Yang kebetulan tempat tinggal masa kecilnya gak jauh dari lokasi Makanya Udah berkali-kali ganti kepemilikan dan dipakai usaha pada gagal Pengaruh negatifnya masih kuat Padahal udah puluhan tahun berlalu Sekarang bentukan rumahnya udah dirombak Jadi lebih modern Kesan bangunan lamanya jadi memudar Semoga aja kesan horornya juga begitu Sempat bertanya ke orang yang kerja disana Dia ngerasa aman-aman aja Gak ada gangguan Berarti julukan rumah dukun udah gak pas lagi buat itu rumah Sekarang lebih cocok dijuluki rumah makan Demikian Sobat Misteri Sunyum Cekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyum Cekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax